Karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya lapor. Berita kejahatan dan isu terpanas minggu ini dalam Trim Panas. Rollercoaster KDRT Lesti Kejora Rizky Bilar. Pasca pencabutan laporan polisi dan dikabulkannya penangguan penanganan atas kasus KDRT yang menyeret pesinetron Rizky Bilar. Pasangan suami istri yang kerap menuai kontroversi ini akhirnya meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Meski keduanya telah berdamai, namun baik Lesti maupun Rizky pulang secara terpisah dan mengendarai dua mobil yang berbeda. Sebelum meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar menyampaikan permohonan maafnya kepada istri, keluarga besar, dan masyarakat. Bilar juga berjanji akan menjadi pelindung bagi keluarga dan menjadi ayah dan suami yang baik ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Rizky Bilar. Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan. Sebelumnya, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini pada Rabu 28 September 2022, melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Metro Jakarta Selatan. Peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi di rumah kontrakan Lesti dan Bilar di wilayah Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan itu terjadi dua kali. Selain membawa hasil visum luka-luka yang dialaminya, CCTV di lokasi kejadian juga menjadi bukti aksi KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Pemicu aksi penganiayaan diduga akibat Lesti memergoki Bilar berselingkuh hingga terjadi percekcokan yang berujung penganiayaan. Lesti mengaku tahannya didorong namun juga dibanting ke kasur. Bahkan lehernya dicekik hingga ia jatuh ke lantai. Penganiayaan juga diduga dilakukan secara berulang. Hingga pedangdut dengan nama asli Lesti Andriani itu terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah mangkir dalam pemanggilan pertama, Rizky Bilar akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditahan di Polres Jakarta Selatan usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Rizky Bilar tak hanya sekali melakukan KDRT. Video Rizky melempar bola biliar kepada Lesti yang beredar luas di media sosial hanyalah satu dari sekian bukti pendukung. Polisi telah mengantongi lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Bilar akan dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Namun setelah penetapan Bilar sebagai tersangka, Lesti dikabarkan mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Hot masih tompul. Selaku kuasa hukum Rizky Bilar pun sempat emosi dan menyatakan tak terima dengan sikap Kapolres Jakarta Selatan yang dianggap terlalu cepat mengeluarkan surat penahanan kliennya. Apalagi saat itu, Lesti sudah mencabut laporan kasusnya. Hotma juga merasa kecewa karena Bilar sengaja dihadirkan ke depan publik memakai baju tahanan. Padahal kedua belah pihak diketahui sudah berdamai. Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang. Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat bergeratan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor Sampai prosesnya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan dengan suami saya. Alhamdulillah. 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 Anak saya, karena mau bagaimanapun, suami saya, bapak dari anak saya. Lesti juga menambahkan jika keputusan pencabutan laporan yang ia lakukan bukan kemauan pribadi Namun ada pihak keluarga dan orang tua yang ikut berperan di dalamnya Sebelum mencabut laporan, keduanya telah membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani di atas materai Setelah melalui berbagai pertimbangan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar Meski demikian, Bilar tetap diharuskan untuk menjalani wajib lapor setiap hari Senin Selain permohonan penangguhan penahanan, penyidik juga menerima permohonan restoratif justice atau keadilan restorasi Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice ini tanpa tekanan Hingga saat ini, proses restoratif justice masih berjalan Penyidik belum bisa mengabulkan atau menyetujui permohonan ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi Sementara itu, proses penyidikan kasus KDRT ini juga tetap berjalan Terima kasih telah menonton!